Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cia Purnama atau Ahok memastikan akan tetap maju dalam pilkan DKI Jakarta lewat jalur independen bersama relawan teman Ahok dalam pilgub DKI yang mendatang. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan jurur kamera Budi Manurung langsung dari gedung Balai Kota DKI Jakarta. Faizin, apakah target 1 juta KTP untuk Ahok ini sudah tercapai? Berdasarkan informasi yang kami himpun dari situs relawan teman Ahok, jumlah KTP untuk dukungan pasangan Ahok dan Heru yang akan maju lewat jalur independen yang berhasil dihimpun oleh relawan teman Ahok hingga hari ini sudah berada di kisaran 900 ribu. Dan meskipun demikian, relawan teman Ahok optimistis mereka bisa mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 juta KTP dukungan dalam waktu dekat ini. Jumlah tersebut sebenarnya sudah melampaui ketentuan minimal yang disyaratkan oleh KPU untuk dukungan bagi pasangan calon independen dalam pilkada. Karena itulah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memastikan akan tetap maju melalui jalur independen bersama relawan teman Ahok. Langkah ini menurut Ahok sebagai apresiasi atas kerja keras yang selama ini sudah dilakukan oleh relawan teman Ahok dalam upaya mengumpulkan syarat KTP dukungan ini. Ahok juga optimistis target 1 juta KTP akan segera terpunuhi oleh relawan teman Ahok. Di sisi lain, Ahok enggan berkomentar terkait kemungkinan ia akan diusung oleh PDIP dalam pilgub tahun depan. Ahok yakin Megawati sebagai pemegang hak prerogatif di PDIP akan mencalonkan kandidat terbaik untuk Jakarta. Kalau saya sih gak mungkin ninggalin teman Ahok ya, terlihat sesuatu yang kecewa berat. Bisa kecewa berat dong. Meskipun gak nyampe 1 juta? Kan yang penting bisa ikut. 1 juta pasti nyampe ini, Wak. Justru 1 juta pasti nyampe. Justru yang jadi masalah itu kita anggap dia gak nyampe dulu. Saya percaya Bu Megawati orangnya pasti tahu yang terbaik. Beliau hanya selalu ngomong, saya pasti akan memberikan yang terbaik buat orang Jakarta. Buat bangun Jakarta. Itu yang beliau selalu patokannya itu. Amalia Ayu Ningtias dan Richard Sayerang sudah kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut sejumlah teman Ahok. Kita bergabung dengan reporter Dade Salampesi yang berada di Bandara Soekarohata, Tanggerang, Banten. Dade, bagaimana kondisi Amalia dan Richard? Saat baru tiba di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarohata, Tanggerang, Banten. Kondisi Amalia Ayu Ningtias dan Richard Sayerang secara fisik terlihat cukup baik. Namun diungkapkan oleh salah satu relawan teman Ahok yaitu Singgih Midiastono. Kedua temannya ini memang cukup terkejut dengan kejadian ini. Terlebih, kunjungan mereka ke Singapura kali ini merupakan yang pertama kalinya bagi mereka. Begitu tiba di Terminal 2E Bandara Soekarohata, Amalia menegaskan bahwa kunjungan mereka berdua ke Singapura sama sekali tidak ada agenda politik. Yang artinya kunjungan mereka ke Singapura bukan dengan kapasitas mereka sebagai relawan teman Ahok. Dan menurut regulasi ataupun Undang-Undang Republik Singapura, warga negara asing memang tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas politik di negara mereka. Inilah yang menjadi salah satu alasan pihak imigrasi Singapura sempat menahan mereka berdua dan bahkan tidak memberikan izin masuk kepada keduanya. Ditegaskan kembali oleh Amalia bahwa kedatangan mereka ke Singapura hanya untuk memenuhi undangan dari warga negara Indonesia yang bermukim di Singapura untuk acara bazar makanan. Dan terkait dengan kronologis kejadian menurut Amalia, kejadiannya bermula karena ada sejumlah media online yang disebut oleh Amalia salah mengutip apa yang dia sampaikan sebelum berkunjung ke Singapura. Sehingga ada kesan bahwa kunjungan Amalia dan Richard ke Singapura ialah untuk agenda politik atau ada kaitannya dengan kepengurusan mereka di teman Ahok. Berikut ini pernyataan Amalia Ayu Nimpias saat baru tiba di Bandar Soekarno-Hatta. Kita berusaha untuk dalam klarifikasi ini paling enggak mengurangi ketidakpastian yang beredar di masyarakat luas ya. Yang pertama, kita udah bikin poin-poinnya, nanti jangan ditanya dulu sampai kita selesai beberapa poinnya baru bisa ditanya mungkin kayak gitu ya. Nah kita berharapnya soalnya dalam klarifikasi ini itu bisa membantu banyak pihak terutama yang terkait dalam, apa namanya, event year kejadian ini supaya ini baik buat semuanya gitu, ini kita tidak bermaksud untuk menyalahkan dan lain sebagainya. Karena memang untuk kejadian ini tuh bukan sesuatu yang, apa ya, bukan sesuatu yang bisa di, apa ya, di, apa ya, semacam. Ya, 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 ya. Rekomendasi ini diberikan Nasdem karena hasil survei menempatkan ricat tertinggi dari figur lainnya. Rekomendasi dukungan Partai Nasdem ini diserahkan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Victor Laiskoder, kepada ricat. Dan disaksikan ratusan kadet dan simpatisan pada Partai Nasdem serta relawan. Penyerahan rekomendasi ini juga sebagai ajang konsolidasi Partai Nasdem untuk memenangkan ketahanan dalam pilkada nanti. Selama masa pendaftaran ada empat figur yang mendaftarkan diri di Partai Nasdem Maluku sebagai calon wali kota Ambon. Sedangkan tujuh figur lainnya mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Partai Nasdem memberikan kepercayaan penuh kepada ricat untuk menentukan calon wakil yang akan mendapikinya. Mencermati secara jauh sebelum rekomendasi dikeluarkan bahwa kakak rikat mempunyai kemampuan ataupun mempunyai integritas yang kami anggap layak untuk kami dukung. Yang kedua elektibilitas yang bersangkutan mempunyai elektibilitas yang tinggi dan itu tanda bahwa rakyat Ambon, kota Ambon mendukung beliau, memberikan kepercayaan kepada beliau. Dan pekerjaan lima tahun yang lalu menunjukkan bahwa pekerjaan lima tahun lalu dikerjakan secara baik dan kekuasaan itu dikeluarkan. Dewan Penasehat DPC Gerindra, Kabupaten Cianjir, Jawa Barat mendadak dilantik oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai kader Golkar. Kepunyaihan mendadak Dewan Penasehat Partai Gerindra tersebut disayangkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra yang dinilai tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Inilah suasana penyematan baju kebesaran Partai Golkar yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Penyematan baju golkar ini diberikan kepada Dewan Penasehat Partai Gerindra, Trisno Munadih. Melantikan menunjukkan tersebut disaksikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Cianjir. Meski ditegaskan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja partai, namun kemudahan mendadak Dewan Penasehat Partai Gerindra tersebut disayangkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra karena tanpa ada koordinasi sebelumnya. Ketua DPD Gerindra juga menyayangkan sikap Golkar yang tidak mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Hal yang disayangkan adalah, kenapa tidak ditemukan itu prosedur surat pemenuran diri mau pindah ke Partai Golkar. Nah, DPD Golkar juga harus menanyakan kepada saudara Teno karena asal saja dari Partai Gerindra, ya, itu harus menanyakan, mana surat pemenuran Anda? Harusnya begitu. Tahu-tahu tadi dilantiklah. Ya, Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jayapurnama atau Ahok, mengatakan tengah membangun Tanggul dengan ketinggian 3,8 meter di pesisir utara Jakarta. Mekanisme baru dalam penanganan banjirok di ibu kota sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari. Jumat malam pekan lalu, Tanggul penahan air laut pantai Mutiara Jebol mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Selang satu hari kemudian, Tanggul yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara juga jebol akibat terjangan banjirok. Banjirok tersebut juga sempat memutus akses menuju pelabuhan Muara Angke. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jayapurnama atau Ahok, menyatakan akan membuat mekanisme baru dalam penanganan banjirok di Jakarta. Salah satu penanganan utama ialah dengan membuat Tanggul A, National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, yang nantinya akan diubah menjadi Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa. Pembuatan Tanggul ini dinilai Ahok adalah cara paling tepat mengingat seluruh Tanggul di pesisir utara Jakarta sudah tidak layak dan tak dapat menahan air laut, karena ketinggian Tanggul hanya 2 meter saja. Saat ini Pemprov DKI tengah membangun Tanggul A dengan ketinggian 3,8 meter dengan lebar 20 hingga 25 meter. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan Tanggul B dan C yang akan dinamakan sebagai Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa dengan tujuan agar Jakarta terhindar dari banjirok yang akan menenggelamkan 40 persen wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Tanggul Raksasa ini tentu membutuhkan dana besar. Tak hanya dari APBN, Ahok juga akan meminta kontribusi dari para pengembang untuk pembuatan Tanggul. Kenapa butuh Giant Sea Wall segala macam? Kalau diperkirakan 30 tahun, nanti semua air sungai Jakarta nggak bisa keluar ke laut. Karena lagi posisi laut nggak pasang pun, airnya di bawah. Jadi nggak pasang aja nggak bisa keluar ke air. Kenapa nggak bisa keluar? Karena sungai darat kita tuh tambah turun di utara. Maka cara ngatasi gimana? Sementara pakai Tanggul A, nanti pakai Tanggul B dan C. C itu yang dimakan Giant Sea Wall. Sementara pengamatan takutai Yayat Supriyata menilai perlu adanya penataan kembali kawasan pemukiman di wilayah utara Jakarta. Yayat juga menyeroti standarisasi tanggul penahan banjirok. Pemprov DKI harus bisa memetakan wilayah rawan bencananya. Jadi zona bahaya itu harus dipetakan. Artinya kalau suatu waktu misalnya terjadi ancaman rop yang demikian tinggi, tanggul tidak aman, itu harus dilakukan upaya penataan ulang. Nah, penataan ulang ini dalam konteks tidak hanya membuat tanggulnya, tapi bagaimana bisa membuat buffer dalam konteks hutan mangrove. Jadi gelombang itu sebagian besar masih bisa ditahan oleh hutan mangrove yang ada. Turunnya permukaan tanah di Jakarta diduga menyebabkan dampak banjirok semakin besar. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan memikirkan program jangka panjang di kawasan utara Jakarta agar masyarakat tidak menanggung banyak kerugian. Tim Liputan Metro TV